William Heller merupakan seorang supervillain rasis yang sangat mendukung supremasi kulit putih Salah satu contoh aksi rasisnya adalah saat dia menghentikan sekelompok penjahat Tetapi dia malah menyuruh penjahat berkulit putih untuk pergi dan mendaftar ke Aryan Empire Sementara yang berkulit hitam, dia serahkan ke polisi Di awal aksinya sebagai seorang supervillain, dia menggunakan nama William Hell Dan mengenakan kostum yang seperti ini Sebagai William Hell, senjata utamanya adalah sebuah crossbow Dengan crossbow miliknya, dia dapat bergelantungan dan memanjat gedung yang tinggi Dia juga dapat melesatkan sebuah bolt eksplosif dari crossbownya ini Yang dapat meledak dengan seketika saat mengenai targetnya William Heller juga sangat jago dalam ilmu baku hantam Karena merupakan ancaman domestik, William Heller menjadi target Suicide Squad Dia dipecundangi dan dilucuti dari identitasnya sebagai William Hell oleh Suicide Squad Setelah itu, William Heller menghilang William Heller muncul kembali Namun, kali ini dia mengenakan sebuah kostum baru dan menggunakan nama The White Dragon William bergabung dengan The Fourth Reich William dikalahkan oleh Power Girl dan dijebloskan ke penjara Lalu, William dipaksa bergabung ke Suicide Squad oleh Amanda Waller untuk sebuah misi Berikut ini adalah sejumlah kemampuan armor The White Dragon yang dikenakan oleh William Heller Dia dapat terbang dengan menggunakan sebuah booster dari kedua sepatunya Dia dapat menembakkan sebuah energi dari kedua tangannya yang bahkan dapat merobohkan Blackguard Dia dapat memaksimalkan tembakan ini sampai ke titik yang sangat berbahaya William menggunakan kekuatan maksimalnya untuk menembak Twister Tembakan tersebut langsung membakar habis dan membunuh Twister Dengan armornya, dia juga cukup kuat dan cepat untuk menangkap dan mengatasi misil yang ditembakkan ke arahnya Dari helmnya, dia dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan dan seberapa kuat makhluk yang ada di hadapannya Semua kemampuan itu dilengkapi dengan kemampuan bertarung William Heller yang di atas rata-rata Dia bahkan dapat mengalahkan Blackguard yang memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih kuat dari dirinya Armornya ini juga sangat kuat dan dapat bertahan dari tembakan ledakan plastik Tetapi, tentu saja ada kelemahan dari armornya ini Jadi, sejak dia bergabung dengan Suicide Squad, armornya berada di bawah kendali Amanda Waller Waller memerintahkan Carmichael untuk memodifikasi armor The White Dragon ini William tidak dapat membangkang atau menyerang Amanda Waller karena armornya sudah dilengkapi dengan jebakan Waller hanya tinggal menekan sebuah remote dan armornya akan malfungsi dan menyetrum William sampai dia pingsan Jadi, walaupun tubuh armor The White Dragon ini dapat bertahan dari serangan ledakan plastik Helemnya tidak begitu kuat dan hancur ketika terkena serangan ini Melalui celah di helemnya, plastik meledakan kepala William dan mengakhiri karirnya sebagai seorang supervillain Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang William Heller atau yang dikenal juga sebagai William Hell dan The White Dragon Cek juga video-video berikut ini kalau kalian tertarik tentang pembahasan lainnya Terima kasih Terima kasih